Eh, kalau rahsia sih gak ada ya, mungkin karena disini gak ada yang tau, mungkin saya juga gak tau, bapak juga gak tau, apalagi gue, kan kalau kita nangis-nangis, gini, nemenin anak, ngeliatin anak, ngejalanin kemoterapi, itu pasti gak mudah, gak gampang, kemoterapi kita tau, buat orang awam pun tau, itu pengobatan atau treatment yang gak gampang, berat, buat anaknya juga ngerasainya juga sakit, bener, gitu, jadi, gak gampang buat aku, Kalau dibilang, orang bilang, wah kok keliatan ceria terus apa segala macem, ya itu yang keliatan disini, aku nangis-nangisnya, aku rontoknya kayak apa, aku sedihnya kayak apa, itu ya mungkin aku yang tau, Allah yang liat, hebat, dan juga kadang-kadang itu, ya kan kita tau lah, waktu itu kan pengobatannya, sekarang ganti nama kan jadi Aisyah, pengobatannya Aisyah kan pasti luar biasa lah, continue, panjang, terus kadang-kadang juga kan sendiri, gak ada suami, harus dibawa ke Singapapun, Iya, iya tapi artis-artis tuh kan, ya suka aja, ada yang donasi lah, nah itu dia maksudnya, itu gak sama sekali loh, karena gue tau, waktu itu si Mbak Imung tuh di sebelah gue, jadi waktu itu mau bantuin Denada, gak mau dia, nah itu kenapa, kok bisa, dia bilang, Mbak Im tuh bilang, Kak ntar aku gini-gin, dia bilang, gak aku gak ini, aku coba sendiri, hebat loh dia tuh, iya sampe jual-jual rumah, gue juga tau jual mobil, itu kenapa, gitu maksudnya, itu wajar kok, semua ibu yang ada di posisi aku, pasti akan melakukan hal yang sama, jadi kayak, Aku rasa, itu bukan hal yang harus kita, wah kok bisa begitu, kayak terlalu, wah begitu, enggak, karena semua melakukan hal yang sama, banyak ah, ibu-ibu lain dan orang tua lain, yang kebetulan, anaknya juga lagi berjuang, yang kayak Aisyah gitu ya, mereka lebih banyak PR perjuangannya, gitu, dan mereka melakukan perjuangan yang lebih, wah Masya Allah lagi, gitu, jadi, Kalau ditanya, wah kayaknya bisa begini, bisa begini, sebenernya semua ibu di perjalanan yang sama, akan melakukan hal yang sama, kita merem buat anak, bener, kalau bisa mani, barang yang kita sayang aja, bisa kita jual loh, Kak Iya, tapi Kak Dina waktu itu kenapa, sampe menolak untuk donasi tuh kenapa, waktu itu, karena aku tau persis, waktu itu lagi di sebelah gue si Baim Baim tuh baik banget, dan Baim Wong itu baik banget, perhatian banget, dia sampe nyari-nyariin aku waktu itu, karena niatnya pengen bantu, gitu, dan bukan cuma Baim, ada banyak banget temen-temen lain, salah satunya juga J.Flo, yang waktu itu juga sempet mau punya niat yang sama, gitu, dan banyak sekali temen-temen yang lain Tapi emang pada saat itu, aku posisinya itu kebetulan, aku juga di satu lingkungan, disana kan, di rumah sakit, terus banyak akhirnya kenal sama ibu-ibu lain yang lagi situasinya mirip sama aku, gitu, dan yang seperti aku bilang PR perjuangannya lebih banyak Jadi aku cuma merasa pada saat itu, ada ibu-ibu ini, ada orang tua-orang tua ini, ada anak-anak ini yang situasi dan kondisinya kayaknya lebih membutuhkan dan lebih perlu, gitu Jadi aku suka bilang sama temen-temen yang kebetulan mau bantu, aku suka bilang mungkin bisa disalurkan atau diarahkan ke sini, karena mereka lebih butuh Tapi aku sama sekali tidak ada, sampai detik ini, Alhamdulillah, bukan bermaksud untuk kria atau apa, tapi aku tidak, I have nothing against apa ya Aku tidak ada hal yang merasa bagaimana gitu dengan yang namanya orang melakukan penggalangan dana atau open donasi Karena setiap orang itu punya medan perang yang berbeda-beda Dan punya pemikiran masing-masing, dan punya situasi dan kondisi, kita gak tahu apa gitu Jadi sampai sekarang ini aku pun setiap Jumat kita punya bikin di Instagramku, namanya Jumat Barokah Jadi aku posting ngebantu untuk pasien-pasien, mungkin anak-anak yang lagi berjuang, untuk mereka yang lagi penggalangan dana gitu Aku bantu posting gitu, supaya maksudnya ya mungkin itu semaksimal yang bisa aku bantu, gitu Keren banget sih Ini namanya baru Superwoman Enggak Masya Allah Ini boleh kita contoh nih